Intro Assalamualaikum dan selamat sore pemirsa Kembali anda menyaksikan sekilas info punggul 16 waktu Indonesia Tengah Bersama saya Ustadun Hasana Pemirsa Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Alul dan Kota Parpare Menggelar kegiatan Ramadan Market Day Di Taman Lama Ryok Minggu 26 Maret 2023 Puluhan anak-anak yang didampingi orang tua mereka ini Tampak antusias menjejakan jualan takjil mereka kepada para masyarakat yang melintas Kepala TKIT Alul dan Nurbeti Hariono mengatakan Kegiatan ini merupakan salah satu amalia Ramadan Selain sebagai bentuk kegiatan belajar di luar ruangan Kegiatan ini bertujuan untuk menedukasi anak-anak Bagaimana cara dalam berwira usaha Bukan hanya itu hasil dari jualan takjil ini Nantinya akan disumbangkan untuk pembangunan sekolah mereka Ini bertujuan untuk mengejarkan anak-anak untuk bersedekah di bulan suci Ramadan Yang diadakan oleh TKIT Alul dan pare-pare Kami berinisiatif bahwa dengan salah satu mengaplikasikan atau merealisasikan dari dinas Bahwa meskipun sekolah itu libur dari TK sampai SMP itu libur Namun kita diarahkan untuk disepetan pertama Ramadan itu membuat amalia Ramadan Dan salah satu kami mengapresiasikannya dengan bentuk seperti ini Yang pertama jadi bentuk amalia Ramadan Yang kedua bahwa kita mau membuat edukasi anak soleh-soleha itu berupa Bagaimana dia mampu membuat sebuah produk gitu Produk untuk dijajakan untuk dibuatkan sebuah hasil dari Dibuatkan yang berhasil yang membuat jadi uang Seperti itu bisa menjadi uang Dan kasih dari uang tersebut nanti kita donasikan untuk pembangunan sekolah Erwin TV Peduli mengabarkan Pemirsa demikian saya kelas info kali ini Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton